Nah gini guys ya tonjokan itu, jadi gue gak pake emang gak bawa Lupa bawa ya tuh Wah parah sih ini si kumpret mati juga sih Kumpet kubangan atau ada pintu-pintu gitu guys ya dimana Kayaknya disini mungkin saja itu adalah parasit atau bomb-bomb gitu Atau dimana kalau ditanjak otam lindak Ataupun nanti itu adalah pintu-pintu rahasia guys ya dimana Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rewin Channel Dan di video kali ini sesuai yang kalian lihat di awal-awal tadi atau di video kemarin Yaitu disini gue sudah mampang ketahui atau kalian sudah dapat melihat Bocoran dari gambar map terbaru di stumble guys versi 0.30 temen ya Jadi disini mapnya kalian bisa lihat seperti ini sekilas dulu Seperti ini temennya dimana ini adalah map jungle ya temanya Dan balapan juga kalau gak salah ya harusnya karena panjang gitu ya Dan juga disini mapnya ini kayaknya bakalan panjang banget guys ya Dan seru banget So ada beberapa obstacle, ada beberapa rintangan yang bisa-bisa pelajari nanti Dan gue akan bahas semuanya disini Serta nanti tanggal update dan lain-lainnya seperti ya fitur apa yang keluar juga Kalian bisa nonton video ini sampai habis ya guys ya So jangan lupa buat kalian semua bisa bantu dulu cara like, comment, share, unsubscribe, nyalakan loncengnya guys ya Dan let's go kita ke videonya main 3 pertandingan aja kali gak usah banyak guys ya Oke Sikat Wow pivot push gaming ya Jadi disini gue langsung aja pembahasan dari update-nya Nah yaitu adalah mapnya seperti ini temennya Dimana mapnya ini adalah map yang temanya balapan Kalau gak salah dimana disini cukup panjang jika kita lihat Dan temanya adalah tema jungle ya Atau tema hutan-hutanan gaming body Ini kenapa sih musuhnya kayak ginian semua Gue dapetnya dah Gue sekaliannya test server Asia Malah dapet musuhnya kumpret-kumpret Buti-buti gaming ini banyak sekali guys Gak tau gue guys ya Kenapa bisa menerkan musuh seperti ini guys ya Cuma disini ya kita coba main aja guys ya Nah mapnya ini Kalau kalian lihat sekilas lagi disini Gue kecilin dulu nanti gue akan bahas lagi Dimana mapnya ini adalah map yang panjang Serta lumayan bergini guys ya Seperti tempat-tempat yang gimana Ada perairan gitu juga guys ya Dan juga disini Jika kita lihat di awal-awal Sudah mendapatkan atau sudah banyak sekali rintangannya guys ya Seperti ada jembatan gitu Kayaknya di 2 jembatan coklat gitu Jika kalian lebih zoom dikit Nih nanti gue zoom dikit Lalu setelahnya itu Kayaknya ada kawah Ataupun ada kubangan Atau ada pintu-pintu gitu guys ya Dimana Kayaknya disini mungkin saja Itu adalah parasit atau bomb-bomb gitu Atau dimana kalau kita injak akan mendudak Ataupun nanti itu adalah pintu-pintu rahasia guys ya Dimana pintu yang benar itu baru bisa kita keluarkan guys ya Atau kita bisa melaju ke next obstacle Atau map sering tangan guys ya Yes space rest Jadi yang pertama dari mapnya nih Kita lihat tadi Ada jembatan kayaknya 2 Lalu ada seperti yang hitam-hitam ini Entah apa Kayak oli gitu guys ya Gue gak tau nih tempat apa Arti putih-putih itu kayaknya seperti pintu guys ya Dan hitam-hitam itu seperti jebakan-jebakannya gitu loh Ya I don't know juga cuma moga aja benar guys ya tebakan gue Dimana kalau itu pintu-pintuan guys ya Walaupun jebakan-jebakan itu sih seru banget sih Karena Setelah jebakan itu Ada rintangan lainnya guys ya Gimana Kalau kita lihat di minimap kecil gini Gue akan perbesar lagi nanti abis ini Jadi di minimapnya tuh diperlihatkan Ada seperti twisted Apa namanya Wood guys ya Ataupun kayu berputar gitu guys ya Ampun dah disana dong Kayu berputar guys Sebenernya kayu berputarnya nih Ada dua depan belakang itu Dan Kayaknya di kayu-kayunya tuh Bakalan berputar Bener yang gue bilang Dan bakalan ada suatu Seperti batu-batuan gitu Yang membuat kita tidak bisa berjalan Ya sih Ataupun kita setak gaming body lah Yang tanya-tanya sih Memang bakalan seru juga sih Kalau misalkan tertonjok di area sana Pasti kita bakalan langsung menggelinding ke bawah Jadi Hati-hati banget nanti Kalau kita di bagian tersebut guys ya Dan juga di pintu-pintu itu ya Kalau di awal-awal itu juga Sangat sedikit berbahaya guys ya Karena Kalau kalian salah jalan Pasti kalian tidak bisa mencapai jurat 1 Nah ini Bener-bener map yang logical banget Memang membutuhkan logic Dan juga Membutuhkan Kecepatan Dan ketangkasan guys Gimana bener-beneran Kalau mapnya ini keluar Ini pergabungan antara DoorDash Ataupun Lost Temple Di game Fall guys Dan juga di Knight Weaver Yang ada muter-muternya Gimana nih Cakep banget Cakep Oke guys Sudah ke final dulu Dan Lost Temple Gaming Enak ya Pas lawan bot Jadi gue bisa Gak lama sedikit Sembari Membahas ke kalian semua Tentang update-update nya itu guys ya Ya ada berkahnya juga ya Lawan kayak gini-ginian guys ya Ya lawan Gak tau nih guys Gue kalian bilang Kak kok kak sering dapat main boot Gue gak tau juga guys Kenapa boot semua Lawannya ya Kadang-kadang itu loh Ya jatuh gue Jadi ya mau guna lagi Kita syukur ya guys ya Lawannya boot guys ya Jadi pas banget Gue sambil membahas update gini Pas lagi main push crown gini Ya 9 gitu temennya Jadi Bakalan lebih efektif gitu temennya Jadi Belum selesai guys Belum selesai Karena masih ada Satu lagi obstacle di depan Yang gue Sampai ngasih tau Kalian satu Liat-liat semua Dan juga Misteri yang berwarna Hitam-hitam pekat nih guys ya Apakah ini hitam-hitam pekat guys ya Gue Penasaran banget guys ya Waduh Kita ke Eh kita mendapatkan Satu crown dulu Abis ini Kemendangan kedua Dan kemenangan ketiga Mungkin tiga kali match aja Atau mungkin nanti terakhir Kalau masih ada waktu Sisa Gue akan main sekali Tapi di final doang guys ya Oke 1-7-0-5 Kayaknya bisa lah Oke guys Bahas selanjutnya ya Kayaknya disini Gak board Jadi kita sudah bahas Setelah disampai ke Bagian pemuteran kayu Nah ini gak board Maksudnya guys Jadi Next yang gue ingin bahas Adalah di bagian depannya Tapi disini gue punya Satu teori lagi Dimana misalkan itu Tidak pintu-pintu Yang di depan tersebut guys ya Jadi itu mungkin saja Adalah suatu Batu-batuan Dimana kita harus Menginjak batu-batu tersebut Agar bisa Aduh bolanya Adar bisa Maju ke Terintangan selanjutnya Jadi Mungkin saja Bakalan ada batu-batu Yang palsu gitu ya Kalau misalkan kita Injok cekur ke bawah Ataupun disitu Emang batunya Emang kokoh gitu Tapi kita memang Harus pas banget Posisinya Jangan sampai jatuh Mungkin batunya Cuma kecil Kecil-kecil gitu ya Tuh gimana Karena disitu ada Putih-putih Putih-putih Dan ada Titik-titik Apa gitu guys Yang kayaknya Menurut gue itu Obstacle-nya guys Jadi kalau misalkan Yang belakang ini Bukan pintu Jadi mungkin saja Itu adalah Batu-batu Yang diletakkan Dan kita pilih Tuh mana batu yang benar Ataupun batunya Emang khusus Untuk kita parkur aja Guys Yang gak jatuh-jatuh ya Oke Pivot push guys ya Wah Parah sih guys Kalau misalkan Antara duanya itu Keluar sih Bener-bener Seneng banget sih Tapi Menurut kalian Apa guys ya Yang sebenarnya Ada di Hitam itu guys ya Jadi Di mode developer Dan yang terakhir pun Seperti itu guys ya Ada kubangan hitam Gue gak tau Kubangan hitam itu Apa guys ya Kubangan hitam itu Apa Jadi Entah itu lumpur hisap Mungkin gue panggil Lumpur hisap guys ya Ini bocil-bocilnya Nonjok semua Jadi Lumpur hisap Dimana Mungkin saja Sekali lagi Yang di depan itu Batu juga Ataupun pintu Dimana Mungkin seperti Spacers Gacha-gacha Gaming Kalau misalkan Ada gacha-gacha Di dalam map Balapan ini Gue seneng banget Seperti Spiris Cuma Gachanya Gacha dari Batu Gacha dari Pintu Dimana Situ Tidak perlu Menurukan Trick Dimana Tricknya Tosorkan Seperti Trick Ngebush Di Space Terus Itu Kan Ada Trik-trik Seperti Itu Yang Lebih Kompetitif Mainnya Aduh Laser Tracer Gue Gak Bawa Emote Pay to Win Lagi Ya Moga Bisa Jadi Itu Dia Secara Menyeluruh Yang Gue Bisa Bahas Tentang Map Barunya Dimana Sekali Lagi Gue Bahas Sekali Lagi Di Depan Ada Dua Jembatan Ada Dua Bridge Lalu Di Bagian Tengah Tengah Black Hole Lumpur Dimana Mungkin Ada Door Pintu Yang Warna Putih Batu Putih Or Rock Putih Dimana Maybe Will Gacha Ataupun Emang Kita Harus Pelan Pelan Gitu 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 Gimana Lagi Terduat Sebut Lalu Di Tengah 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 Ada Twisted Wood Kayu Berputar Dimana Ada Rintang Rintang Warna Merah Warna Biru Lalu Ada Dua Tersebut Di Depan Di Belakang Dan Terakhir Mungkin Saja Ada Pintu Gacha Gaming Batu Batu Gacha Gaming Hitam Yang Di Garis Finish Mungkin Saja Dan Ini Sudah Dipastikan Adalah Map Balapan Waduh Keren Keren Jadi Udah Gak sabaran Banget Gua Jadi Itu Pendapat Gua Kalo Kalian Punya Pendapat Lain Silahkan Komen Di Bawah Guys Ya Komen 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 Karena Disini Mungkin Kita Bisa Socokkan Ide Dari Kalian Semua Dan Dari Aku Juga Mana Mana Yang 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 Masuk Akal Atau Yang Paling Bener Beneran Masuk Akal Sampai Gini Gua Pusing Sambil Main Sambil Bahas Gitu Ribet Ribet Aduh Tinggal Si Satu Orang Lagi Si Kumpret Wah Si Kumpret Gak Jatuh Si Kumpret Gua Tegang Jadinya Aduh Kepret Itu Kepret Gua Gak Bawa P2 Ini Kepret Tadi Kena Ngecit Gua Gak Pake Petun Pastinya Punya Gini Tonjokan Itu Jadi Gua Gak Bawa Lupa Bawa Wah Parah Sini Si Kumpret Mati Juga Kumpret Lama Sekali Mati Pret Sampai Melet Dok Pela Gua Nunggu Mening Soi Oke Jadi Disini Habis Ini Gua Akan Bahas Tentang Update Beta Testing Kapan Release Versi PC Lestong Ag Apa Release Dan Hal Lainnya So Stay Tune Terus Jangan Kemana Mana Oke Match Akhir Kita Spin Go Run Dimana Tadi Gua Ada Bahas Full Lengkap Map Nya Dan Moga Aja Bisa Benar Bisa Semuanya Karena Gua Harapkan Banget Dari Realita Ataupun Keinginan Gua Sendiri Emang Seperti Itu Pengen Nya Lanjut Nya Tanggal Update Nya Dimana Tanggal Update Ini Adalah Salah Satu Yang Kalian Tunggu Tunggu Kak Kapan Update Nya Kapan Update Nya Nah Ini Abis Niko Tau Aduh Pentong Gaming Jadi Tanggal Update Nya Setau Gue Adalah Minggu Depan Dimana Minggu Depan Itu Berarti Sekitar Tanggal 13 Sampai 19 Dimana Seperti Itu Yang Gua Bilang Beta Test Dahulu Keluarnya Jadi Gak Langsung Full Release Jadi Beta Test Jadi Kurang Lebih Seminggu Setelah Beta Testing Baru Keluar Full Release Dimana Full Release Itu Mungkin Saja Di Pertengahan Di Akhir Bulan September Di Sekitar Tanggal 20 Sampai Tanggal 30 Jadi Seperti Itu Full Release Untuk Betanya Mungkin Masih Di Tanggal Belasan Gitu Lama Lama Amat Dan Ternyata Map Satu Yang Keluar Untuk Skin Belum Tahu Gua Harapkan Skin Skinnya Banyak Keluar Kenapa Versi Steam Juga Mau Keluar Jadi Harusnya Game Mengeluarkan Banyak Skin Superset Kenapa Tidak Final Jadi Itu Tadi Sudah Map Lalu Mungkin Cheater Dan Lagi Cheater Modder Yang Bikin Nge Lag Dimana Server Asia Biasanya Nge Lag Di Siang Hari Tapi Di Malam Malam Hari Di Subuh Subuh Gini Tidak Ngelag Sama Sekali Gua Bingung Juga Main Ya Gua Main Kalo Jam Segini Kenapa Karena Nggak Ngelag Lagi Buat Konten Sekalian Karena Di India Males Gitu Ini Main Di Asia B2 30 Jadi Moga Masalah Server Asia Sembuh Lalu Cheater Modder Ilang Shortcut Beberapa Bug Beberapa Di Berapa Map Dilangkan Mungkin Di Lava Rush Di Map Lainnya Yang Aneh Gitu Serta Satu Lagi Mungkin Fitur Baru Yaitu Custom Party Segera Rilis Atau Diriliskan Moga Gese Kalo Nggak Di Update Kalian Rilis Pasti Dibulang Depan Atau Dua Bulannya Lagi Rilis Gese Karena Disini Dua Fitur Custom Party Katanya Duluan Keluar Ketimbang Stumble Pass Gese Jadi Kita Tunggu Aje Moga Moga Segera Beneran Keluar Dan Beneran Kita Bisa Nikmati Dan Terakhirlah Rush Serta Satu Lagi Yang Versi Steam Game Stumble Gese Akan Segera Keluar Gese Stay Tune Juga Karena Pastinya Kita Bisa Menikmati Bermain Di Versi Steam Bagi Pengguna Emulator Bisa Langsung Berbelok Ke Steam Atau Versi PC Resminya Biar Kita Tidak Perlu Lagi Pake Emulator Lain Ngelak Gaming Emulator Gese Karena Kini Lakhir Nigu Sudah Ngelak Lagi Gue Pake 2 Emulator Gitu Jadi Berat Banget Jadi Mungkin Saja Nanti Di Next Streaming Gue Bisa Pake Emulator Satu Dan Juga Ada Versi Steam Satu Karena Emulator Berat Banget Sumpah Jadi Mungkin Saja Dengan Memakai PC Dan Juga Emulator Bakalan Lebih Ringan Kinerja PC Gua Yeay Menang Tanpa Emot Tumpah Emot Petun Gue Oke Thank you Semuanya Sekali Lagi Itu Doang Videonya Bisa Gue Jelas Semua Semoga Bermanfaat Dan Menghibur Buan Kalian Semua Dan Kalian Teori Lain Tentang Map Baru Ini Silahkan Komen Di Bawah Bebas Tapi Jangan Toxic Jangan Ngegas Seperti Biasa Thank you Semuanya Sampai Berjubah Bali Di Next Video Bye Bye